Episode 4 Dari Monserat Perhentian selanjutnya menjadi perhentian panjang sang peziarah Perhentian di Manresa Overthinking Memikirkan suatu hal secara berlebihan dan terus menerus Saat kamu memikirkan sesuatu secara berlebihan dan diulang-ulang Terlalu cemas Overthinking Dalam pengalaman pribadi saya Adalah ketika saya terlalu cemas, terlalu khawatir Ketika saya ragu-ragu dengan keputusan yang saya buat Saya melakukannya karena saya butuh untuk mencermati sesuatu Terutama ketika saya sedang bekerja di profesi saya Yang mengharuskan saya untuk melakukan check and recheck Sering gak fokus Kemudian psikosomatis yang berdampak pada kesehatan Jadi intinya Gak usah terlalu dipikir banget-banget Slow aja dan relax karena semuanya akan baik-baik aja Jadi Dalam menjalankan tugas-tugas hidup kita Kita harus serius Dan tidak patah sepanat Hai guys, kembali lagi dengan gue Berta Kali ini kita sampai ke episode 4 dari 12 episode hijrahnya Santo Ignatius Sekarang gue akan ngobrolin soal overthinking Overthinking itu apa sih? Guys, setelah melepaskan semua simbol identitas masa lalunya dan menjadi peziarah miskin Kini Ignatius hidup dari mengemis Memakai pakaian dari karung dan tinggal di rumah sakit Santa Lucia Tempat penampungan orang miskin dan orang sakit Dia hidup sebagai orang yang menjalani silih atas dosa dan bermati raga Di samping itu Dia masih menjalankan doa-doa yang panjang setiap hari Dan berlutut selama 7 jam Di gua kecil di Manresa Pada saat itu Dia merasakan mendapatkan kesempurnaan hidup Lewat usaha sendiri Lewat mati raga dan doa-doanya Namun, makin keras dia bermati raga Dia mengalami situasi yang amat sulit Dia mengalami overthinking yang luar biasa Dia selalu diganggu oleh rasa bersalah dan berdosa yang berlebihan Bahkan seringkali ada dorongan untuk bunuh diri Namun, untunglah dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan Sehingga dia bisa keluar dari situasinya Dia mendapatkan pemurnian dan kesadaran baru Pertama, kesempurnaan tidak tergantung pada usaha manusia sendiri Tetapi pada rahmat Allah Kedua, kesucian sejati itu arahnya rasuli Yaitu membantu mengusahakan keselamatan sesama Ketiga, diskresi Yaitu mempertimbangkan gerak-gerak roh di dalam batin Untuk mengenal kehendak Allah Baik menyangkut jalan kesucian diri maupun pelayanan Kesadaran itu menjadi pengalaman rahmat yang amat berharga Guys, ingat ya Untuk mendapatkan kesempurnaan hidup Tidak hanya tergantung dengan usaha sendiri Selain 100% dari usaha sendiri Juga 100% bergantung pada rahmat Allah Eits, sisanya belum selesai Sampai berjumpa di episode selanjutnya Jangan lupa untuk follow instagram At Yesuit Indonesia Dan at CLC Indonesia Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini Ke teman-teman kalian ya See you, bye